tas produksi apa aja yang ada di PT Pertamina Oke pertama-tama kita mulai dari SRP SRP atau biasa kita sebut dan kompang ya merupakan kompa dengan metode artificial lift atau pengangkatan buatan yang tujuannya untuk mau mengoptimalkan laju dari produksi gimana hasil produksi yang diinginkan itu kita tingkatkan dan menggunakan kompa ini lajunya kita lihat bagian ini 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 generatornya untuk menggerakkan ini cara kerjanya premuppet menghasilkan gerakan rotasi kemudian gerakan rotasinya akan di menjadi gerakan translasi ini gerakan transaksi oleh oleh krengket dan fitmen untuk menggerakkan pluk yang ada berada di bawah permukaan ini ya Oke selanjutnya kita akan membahas tentang gumpah HP u atau ini ini merupakan bagi tos Tompa SRP juga tapi ini agak itu ini replik replikanya yang lebih besar ya jadi bentuk di kepala sumurnya seperti itulah ya yang di ada paloknya itu untuk bentuknya sama yang bedakan replikanya agak lebih besar dari yang itu ya 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 ini tuh coba ada pipa-pipanya itu ya dari sumur dari warna merah ya keluar tuh ada palok-paloknya tuh ya kan kemudian dialirkan ke sini ke pipa warna hitam itu ya Oke ya lanjut lanjut kita akan membahas tentang hidrolik pumping unit atau pompa HPU pompa HPU ini merupakan pompa artificial atau pengangkatan buatan ya pompa ini bekerja dengan membuatkan hidrolik oil oil dipompakan ke dalam silinder head silinder hidrolik untuk menggunakan piston yang berada di dalam silinder hidrolik ini agar minyaknya dapat naik ke atas ya ya ini penggeraknya itu ada sistem hidrolik ya coba geser sedikit ke kiri nah itu adalah sistem hidroliknya ya ini ada itu ada pompa hidroliknya ini kan ada motornya ya ada motor ini ada pompa hidroliknya ya ini minyak tengy hidrolik ini untuk panel start-stopnya ya start-stop dia ini untuk selenoid untuk ngarahin pompanya naik atau turun ya ya coba dijelaskan lagi biar lebih clear penontonnya ini merupakan penggeraknya generatornya ini merupakan pompa pompa hidroliknya ini motor bukan generator ini motornya ini untuk menggerakkan pompa hidroliknya di pompa hidrolik ini tanki bahan bakarnya itu tanki untuk oil itu ya oil toky oil oil untuk kalau hidrolik kan ada oilnya ya itu tanki oil ini kan mau penggerak pompa hanya pakai listrik motor tanki tanki oilnya ini untuk mengonopkannya Oke ya sistem hidrolik ya untuk menaikkan pompanya yang ada di sumur ya sumur HPU hidrolik pump unit namanya ya Oke lanjut Oke udah ini adalah gas hancur gas hancur ini fungsinya untuk memisahkan antara minyak dan gas agar gas itu tidak masuk dalam pompa apabila gas ini masuk dalam pompa maka akan mengurangi efisiensi dari pompa seperti juga ini kapitasi ya ya benar kapitasi kalau gas masuk ke dalam pompa itu akan terjadi kapitasi yang mana tadi gas angkor ini untuk ini gas angkor namanya ini gas angkor ya untuk selanjutnya kita akan membahas tentang gas lip gas ini merupakan metode artificial lip juga ini dengan cara menginjeksikan gas bertekanan tinggi ke dalam anulus antara tubing dan itu antara tubing dan tubing ya tubing ya ya ada tubing dan anulus ya ini ada gas lipnya yang tipa yang warna stainless steel itu ya yang kecil dua ini ya yang warna biru itu adalah anulusnya yang ini anulus yang bawah ini ya ini gasnya dari atas gas lipnya bertekanan tinggi dan air minyaknya akan naik ke atas lewat yang warna biru tubing warna biru ya lanjut lanjut ini adalah SP atau elektrik submersible pump elektrik submersible pump merupakan pompa sentripugal yang ditanamkan ke dalam sumur yang masukkan dalam sumur ya ini merupakan pompa yang digerakkan menggunakan motor listrik ya Oke ini ada dari potong itu ya ini pompanya ini macam-macam ya ada pompa IND 440-400 series ya di bentuknya seperti itu ini di dalam sumur ya di dalam reservoir ya kemudian ada yang sentripugal multi-stage ya yang seperti ini kemudian ada juga yang ada gas separator 400 series ya yang ini nah bentuk bentuk impellernya seperti ini lebih besar flownya seperti ini sepertinya agak aksial ya semi aksial dia kompanya kemudian yang seri berikutnya adalah protektor 456 series ya bentuknya seperti ini microseksi nya dan potong ini kemudian selanjutnya motornya motor 456 series ya ini ini motornya ini sudah dipotong motornya itu ya ini kelihatan wirenya ini wirenya ini ESP elektrik submersible pump elektrik submersible pumpnya flow rate nya tinggi ya di banding SRP sama HPU ya Nah kalau kita bicara SRP dia mempunyai flow rate lebih kecil ya tapi headnya besar besar kalau HPU sama seperti SRP membedakan HP dan SRP ini terletak pada penggerak yang berada di atasnya ya penggeraknya dia pakai hidrolik ya itu berarti tekanannya bisa lebih tinggi dibandingkan SRP ya kan kalau SRP kan dia pakai listrik ya kalau ini pakai hidrolik berarti tekanannya bisa lebih tinggi dibandingkan SRP dan kalau pakai ESP kloretnya yang tinggi ya kalau kita mau menyedot minyak banyak dan cepat dari reservoir kita menggunakan ESP elektrik submersible pump kompanya dicelup ke dalam reservoir ya lanjut lanjut ini ada T ini ini adalah piting-piting ya piting ya ini T ini fungsinya untuk membagi atau menggabungkan fluida diantara tiga buah pipa ya selanjutnya ini ada elbow fungsinya untuk membelokkan aliran sebut selanjutnya ada reducer reducer ini ada dua macam yaitu esentrik reducer dan kosentrik reducer yang membedakan esentrik reducer dan kosentrik reducer ini terletak pada lubangnya bisa kita lihat lubang kos kosentrik reducer berarti tepat di tengah-tengah sedangkan esentrik reducer lubangnya tidak simetris ya Oke untuk fungsinya sebenarnya sama untuk menggabungkan dua pipa yang dimensinya berbeda pipa misalnya pipa tiga in dan empat ini tuh kita gabungkan selanjutnya kita kita akan membahas 6 alep ini adalah kita bisa kita lihat ini cek palep fungsi cek palep fungsinya untuk mengatur aliran fluida satu arah ya satu arahnya satu arah ya ini ada disnya ya disnya di dalam ya lanjut ini berpikir palep fungsinya untuk memulai ballpilep untuk memulai atau menghentikan aliran untuk biasanya dipakai untuk tekanan tinggi yang tekanan tinggi dia berupa bisnya berupa bola yang diputar 90 derajat ya ya biasanya pakai untuk gas 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 tekanan tinggi kita biasanya menggunakan bola ini tekanan-tekanan 1000 PSI 1500 kita menggunakan ini kemudian ini ini adalah gate palep gate palep ini print fungsinya sama seperti balpale untuk membuka dan menutup aliran namun cara kerjanya ini seperti gerbang air ya naik dan turun dia kemudian ada terkanannya lebih rendah lebih rendah dari itu dari belanja balik dia biasanya dipakai untuk minyak 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 itu biasa operasinya 80 PSI 100 PSI sementara kalau bolvap itu 1000 PSI biasa pakai untuk gas ya kemudian lanjutnya mudian bak terpikir palep sama seperti balpale tadi bak terpikir ini diputar 90 derajat nyambung yang berbedakannya itu bal-bal terpikir ini disini itu berbentuk seperti sepupu-pupu atau pipis aja ya ya dipakai biasanya untuk tekanan-tekanan rendah di tekanan-tekanan rendah dibanding get pop lebih tinggi get valve ya kan ya dipakai untuk fluida-fluida yang memiliki non-critical biasanya Oke lanjut sama seperti yang tadi ini adalah bal-bal ini ada bolvap tapi saiznya lebih besar ya saiznya 8 inci ratingnya 150 ya ini rating rating itu menunjukkan tekanan ini 8 inci rating 150 WCB menunjukkan dia casting dan dibawahnya adalah hit number-nya ini ada handlenya ya ini penggeraknya bisa pakai manual bisa juga pakai motor gitu ya ini rating 150 yang selanjutnya kemudian ini adalah presur kontrol palep kalau palep yang berguna untuk mengontrol ya itu menurunkan mengontrol atau menurunkan tekanan fungsinya ya jika tekanannya berlebih melebih standar ya ini presur kontrol palep ini penggeraknya bisa pakai penematik loh ya penematik itu pakai udara instrumen air biasanya atau bisa juga pakai nitrogen atau juga bisa pakai gas gas yang diproduksi oleh sumur sumur gas gitu ya itu bisa penggeraknya pakai itu tergantung dari spesifikasi dari kontrol sistemnya ya ini kita lihat cross-section nya seperti ini ini globe ya tipe nya adalah globe-nya 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 penampangnya ini ya ini rating 150 ya ya lanjut kemudian ini adalah elektrik motor alat menggunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak mekanis bisa dalam pompa ini bisa ini untuk pompa penggerak pompa bisa ini adalah elektrik motor ya ini kita lihat cross-section nya jadi mengubah energi listrik menjadi energi petaran mekanis ya ini ada winding di dalam winding-winding kabel tembaga gitu ya Oke ini sama seperti yang tadi dasar sama ya ini ya kontrol kontrol tapi ukurannya lebih besar dan dia bisa manual ya ada handlenya itu bisa dikontrol manual atau juga pakai tadi ya pakai instrumen air seperti nitrogen dan juga pakai gas gas lift itu bisa dipakai untuk kontrol ini ini ada ini pressure control valve ukurannya lapan inci ratingnya 150 dan ini mereknya Fischer ya produk pendornya Hai Oke selanjutnya kemudian ini adalah generator generator ini fungsinya untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik melalui meda-meda magnet tersebut bisa kita lihat meda-meda magnet tersebut merubah energi gerak menjadi energi listrik kebalikan dari motor tadi ya ini energi gerak menjadi listrik ini nampak kumparan-kumparan ada yang ada yang stator ada yang rotor ya rotor yang bergeraknya ya kumparan kelihatan yang bergerak kelihatan tembaga-tembaganya itu ya Oke kemudiannya ini adalah Daniel Senor orifice merupakan merupakan dual chamber yang ditemukan oleh Daniel positifnya tuh menutup atau itu untuk mengurangi tekanan tekanan menurunkan tekanan ini orifice ya ini orifice ini Daniel senior orifice dan itu nama-nama penemunya ya Nah ini sistem kontrolnya ini orifice itu lubang kecil itu ya kan lubang kecil itu ini adalah ada cubing-cubing ada differential pressure itu nampak ya ada transmiternya ya mereknya merek nah meternya ini apa nih rose mount ya ini tubing-cubingnya ya kemudian nanti tekanan yang diturunkan itu di plotkan di dalam button cat ini button cat ini kita rekod di sini nah biasanya di orifice ini juga bisa untuk mengukur flow menurunkan tekanan dan juga mengukur flow berapa sih flow rate yang ada di dalam sistem ya ini ada instrumentasinya disitu Oke lanjut kemudian ini adalah pumping unit ini well head Christmas tree ya well head Christmas tree ini banyak palapnya biasanya dipakai untuk sumur-sumur gas kalau kipenya yang seperti ini ya ya yang yang dua dibawah itu yang di tengah itu blok palpnya ya master palp yang dua itu coba ditunjuk yang berdiri itu ya handling air itu itu adalah master palp ada dua dia atas itu juga master palp kalau palp yang horizontal itu adalah blok palp yang horizontal yang sebelah sini juga horizontal palp ya kalau yang ini yang dekat kepala itu adalah cok palp ya cok palp untuk ngejas tekanan downstream bisa diturunkan tekanannya menggunakan cok palp itu bisa di adjust itu ya kemudian disini nah ini baru masuk ke ke flowline coba tunjuk t-nya itu ini matinya itu nanti dari sana sambungkan pipa masuk ke flowline gas yang keluar dari sumurnya Oke lanjut jud ini adalah fasilitas offshore gunanya untuk fasilitas fasilitas untuk produksi produksi minyak yang berada di lautan lepas pantai pantai yang di laut ya ada di laut ya ini ada ada banyak equipmentnya ada separator juga ya kan ada biasanya ada kompresor juga ada scrubber ada well headnya ya ini ada well headnya juga tuh coba well headnya warna hijau-jauh itu well head kemudian ada separator ada ada scrubber ada biasanya ada kompresor juga kalau tekanannya kurang di kompres ada kompresor ya Oke ini macam-macam tipe platformnya ada yang kecil warna kuning ini kecil ya kan ada yang besar ini tergantung dari kapasitas sumurnya ya oke lanjut lanjut ini adalah pusat pemrosesan pemrosesan gas yang ada di aset empat area gundi bagiannya telang produksi water system chilling water system biogical sulfur recovery unit closet drain system hot oil full gas system player paint system caustic treating unit great dehydration unit gas separator unit kastor body filter acid gas removal unit condensate unit instrument airplane system nitrogen system dam in water system service water system portable water fire water system power generator system diesel full system banyak ya equipmentnya ya ya ini kelihatan dari fasilitas pusat pemrosesan gas yang ada di aset area gundi pertamina EP ya ini adalah fasilitasnya ini banyak peralatannya tadi ya ada production water system ya ada chilling water system ada sulfur sulfur recovery unit ada cross drain system ada flare flare system ya ini banyak ya equipmentnya di sini oke oke lanjutnya lanjutnya ini adalah sampel dari minyak dan gas bumi ya ini kondensat 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 warnanya agak hitam itu ya kondensat ya ya terus ini crude oil crude oil warna oil bening bening yang mana ini ini disini ini ini Niye akan kirai kondensatnya bening ini salah taruh nih kemudian able establish kondesatnya salah taruh nih kemudian ablecoil ga online kosongnya seperti ini volatile oilnya warna hitam ya Hai sampel-sampelnya Oke selanjutnya kita ke rik pengeboran ah ya Hai rik pengeboran ini merupakan bangunan yang miliki fasilitas untuk melakukan pengeboran ke dalam rezervi urtana ya untuk memperoleh minyak gas air dan mineral-mineral lain yang berada di bawah tanah Oke fasilitasnya apa aja ini kebetulan nih rikenya ini kecil ya rik kecil dia bisa pakai truk gitu ya kayak trailer gitu riknya riknya bisa di mobile nah ini bisa di rig up rig down nya gampang sekali bisa pakai winchie ini kelihatan winchie ini ini winchie yang ke tali warna kuning itu ya ini winchie ya yang warna kuning talinya bisa rig up rig down pakai itu kemudian ini ini adalah welhatnya tuh yang mau di ini dibore itu ya 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 kemudian ini ah fasilitas yang ini adalah sistem apa untuk menaikkan dan menurunkan tubing ini ada kelihatan ini ada apa wincinya kemudian ada ini jenset nih kayaknya nih jenset kemudian yang di sana adalah untuk mat ya mateng ya untuk ngebor kan kita perlu mat lumpur untuk sebagai alat angkat cutting ya cuttingnya ini dari bawah menggunakan mat nah disana yang di ujung sana ada pompa positif ya pompa piston atau pompa pompa plunger ya untuk me meskipulasi mat dan fluida yang dipakai untuk melakukan pengeboran ya yang itu itu adalah witsu untuk operator ya ada nih hoist jenisnya adalah hoist su25 bentuknya seperti ini ada beberapa ekipmen yang diperlukan untuk melakukan pengeboran gitu ya Oke 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 demikianlah penjelasan saya tentang fasilitas produksi selanjutnya saya akan melanjutkan kepada saudara patur untuk menjelaskan berikutnya datang HSSH oke ya 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 ya